assalamualaikum balik lagi di channel saya aries tagentar my youtube channel pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penggantian master rem ya pada rem belakang ini caranya tinggal di congkel aja seperti ini pakai alat congkel karena saya enggak punya tang lancip buat buka sepinya jadi pakai ini bekas apa ya pokoknya sejenis benda lancip aja deh nah ini sudah berhasil saya keluarkan sepinya dan bisa dilihat ini kotor banget dan sudah ada timbul karat ya nih bisa dilihat di sini juga karat dan sangat kotor ini harus dibersihkan ini cara bukanya ngeluarinya cukup diketok-ketok aja nih seperti ini nah udah keluarkan nih bisa dilihat ini ada pernya juga silnya dan ini yang rusak pasti silnya ya nih bisa dilihat udah terjadi keausan walaupun kecil tapi lumayan bikin rembes dan bocor jadi remnya nggak pakem dan bisa dilihat ini sudah saya bersihkan juga bisa disemprot pakai cairan pembersih ya karena di dalamnya nggak boleh kotor oke dan tadi sempet banyak banget kotorannya karat gitu makanya ini kenapa saya ganti karena udah bocor udah lama juga nih pemakaiannya nih silnya bisa dilihat ya ini yang bekasnya dan saya beli tadi nyari yang nisin itu susah banget tapi nemunya malah yang ini nih punya Satria FU ya dan ini reparketnya nggak tahu ini apakah presisi atau enggak ya tapi saya mau coba ganti pakai yang ini ya dan kita lihat dulu buka dulu bentar ya di bawah mudah-mudahan cocok ya reparketnya kita lihat ada apa aja nih ini ada karet penutupnya terus ada ringnya terus ada pernya sama ini apa spiknya ya nah ini spiknya dan ada masternya nih bisa dilihat silnya ya perbedaannya apa ya sama yang tadi hanya ini ada ulirnya nih bisa dilihat ini bukan original ya KW-KW-an nih ini ada ulirnya kalau yang ini nggak ada ini yang originalnya tapi nggak tahu kenapa ini ada rembesan terus jadi mau saya ganti aja sekarang saya mau coba pasang Oke caranya mudah ini tinggal ah sebentar tinggal pasang pernya ini kameranya nggak bisa diarahin ke bawah ya maaf nah ini pernya yang KW dan sebelah kiri ini yang original rasanya mirip-mirip sih cuman ini lebih lembut sih mau coba aja lah yang KW gimana rasanya saya pasang dulu nah seperti ini Oke nih sebelum dimasukin ini harus dikasih pelumas dulu kita semprot ya biar silnya itu enggak cacat nah seperti ini ya sekarang tinggal kita masukkan ini harusnya dicopot di bawah tapi nggak papalah begini aja Oke Bismillahirrahmanirrahim saatnya nah ini terasanya sih agak seret begitu mungkin masih bagus ya ini harus hati-hati harus pelan-pelan jangan dipaksa sampai klop ke dalam nah oke mudah-mudahan tapi ada gerget-gerget gitu nggak tahu nih mudah-mudahan nggak kenapa lah oke sekarang tinggal pasang mana tadi nah ini tonjokannya ini masih pakai yang nggak usah lah pakai ini aja ini juga sepertinya ada ringnya nih dikasih cuma pakai yang bekasnya aja deh dan nggak usah bongkar nah ini ring yang bawaannya nih nih yang tapi samalah ukurannya yang penting nggak jauh beda dan mudah-mudahan sih presisi ya tapi kalau ini lebih besar sih kayaknya yang ini ya jadi kayaknya kalau dipasang itu takutnya agak susah juga nekennya jadi keras banget gitu kan jadi main pakai bawahnya aja deh jadi saya cuma gunain yang masternya aja oke yang lain-lainnya ini masih yang punya bawaan nisin ini nih nah kayak gini aja deh ya seperti ini terus masuk eh mana speednya dulu mana tadi Oh ini nah ini speednya speednya di sini ya posisinya nih nah disini sudah ring pokoknya ini speednya kebalik nggak bolak-balik sih bisa nah kayak gini lah taruh di sini speednya ya nih baru kita masukkan sambil ditetapkan aja ini tadi bukanya nggak pakai tangan chip saya pakai itu apa nah ini tusuk aja nih biar mudah nih pakai ini nih lubangnya kan sepinya ada lubangnya tuh udah ditorong aja tarik ke dalam biar nutup nah seperti ini bisa dilihat tapi belum masuk banget jadi tinggal dorong aja nih sampai klop ya posisinya sama sisi ya dorongnya satu-satu nah seperti ini Oke sampai ke alurnya ya kayak gitu Oke udah klop lah ya ini pakai pakai benda apapun itu yang kecil buat nyongkel si speednya kalau mau buka ya Nah ini tinggal dicongkel aja Oke sekarang tinggal cobain aja mudah-mudahan eh berjalan dengan indah dengan nah ini jangan lupa selangnya bisa juga lupa enggak beli apa namanya kalau olinya mungkin masih nyisah nggak bapak lah tambahin aja dulu bocor oke nah udah masuk tinggal diklaim nggak datang dimana tangannya kejauhan nantilah sekarang saya mau percobaan dulu Apakah ada angin palsunya ini dia bau nepelnya nah ini ya tinggal dibuka maaf nih goyang-goyang nggak ada yang pegang ini kameranya nah ini dan harus hati-hati saat ngeluarin olinya ya ini pakai kunci delapan bentar saya ambil dulu nah sebelum dibuka ini hati-hati ya sering terjadi patah kalau udah keras nah ini harus dilumasin dulu kita buka pakai kunci ring nah ini dia kunci ring delapan ya ini sambil ditekan disini apa di nah disini sambil ditekan ke dalam seperti ini ya tapi nggak bisa dua kamera nih masalahnya oke sekarang kita lihat nih nah munculkan gelombungnya sambil gitu kencengin buka lagi sampai padat ya oke ini kan netes-netes nah udah kerasa agak keras nih jadi tekan ini buka dulu sedikit kelihatan nah gitu sampai keras pokoknya nah ini belum masih ada angin palsunya nih nah terus aja kayak gitu sampai keras ya nah jadi ya caranya itu mudah banget ya pokoknya nih caranya ketika kita tekan ini tadi sudah saya tekan nih angin palsunya udah saya buang ya ini kita tekan udah agak mengeras nih udah cukup tadi kan dalam banget berarti masih ada angin palsunya intinya ketika kita tekan seperti ini nah baru ini dibuka dibuka kan nanti nyembur nih nyembur nah nyemburnya itu harus padat nggak boleh ada terus nggak ada atau kosong terus ada lagi jadi harus padat harus cer gitu nah baru tutup kembali nah biasanya kalau udah seperti itu itu udah padat jadi apa sudah nyampe selang ini apa dari dari apa namanya dari master itu sampai ke kali persini sudah padat gitu kan jadi mendorong piston si kaliper ini nih nah ini udah ngerem ya ini kameranya kan bisa nggak bisa blok-balik nggak bisa dua nih nih ketika saya tekan seperti ini kalau misalkan ini saya buka nih ini udah padat nih udah nggak ada gelembung atau serasa kosong gitu berarti ini udah padat Oke jadi ini setahun sekali kalau bisa ya dikuras terus dirawat terutama pas di masternya nih ini harus dibuka ini juga saya telat tak buka jadi silnya mudah rusak dan jangan diganti sama oli eh oli Iya jangan sama oli harus sama minyak rem khusus ya kalau bisa beli yang agak bagusan soalnya kan kalau pakai kejadiannya begini kalau misalnya pakai Oh apa namanya minyak yang selain minyak rem itu biasanya ini timbul apa cepet getas terus kalau nggak cepet getas biasanya meral gitu kan nah jadi sisil ini yang penting banget nih jadi nggak boleh terjadi dikotor ini harus dibersihkan Oke dan jangan coba-coba pakai oli ini ini kan nih nah oli sini harus jangan sampai low ya minimal ini juga udah low tapi masih ada gitu kan jangan sampai kering aja sih dan harus pakai minyak rem khusus ya nggak boleh pakai oli bukan kenapa-kenapa yang rusak kan silnya bukan nggak bisa gitu kan Oke dan sekarang saya mau orang rangkai lagi mau rakit lagi ini juga saya lupa nih ini silnya tidak saya pasang ini buat penutup biar nggak ada kotoran nanti ya jadi seperti itu saja cara memasukkan apa cara memasang master ya sudah selesai Oke tinggal dibersihin aja dan ini pastikan eh kencangnya baiklah pergantian apa master rem sudah selesai dan ini pakai yang punya reparkit setria FU ya tapi masuklah ternyata tidak ada rembesan dan tidak ada bocor dan sudah selesai semuanya ya sudah kembali dan berfungsi dengan baik dan normal insyaallah tapi saya enggak tahu apakah awet atau enggak ya Oke terima kasih yang udah nyimak yang udah nontonin jangan lupa like and subscribe Assalamualaikum sub indo by broth3rmax